Layanan servis makan pada saat perjalanan menggunakan bis antar kota antar provinsi, pada saat ini memang sudah menjadi salah satu standar. Biasanya servis makan ini, baru didapatkan ketika naik bis dengan kelas eksekutif sampai kelas super eksekutif, dengan waktu tempuh perjalanan, yang memakan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, di tengah perjalanan bis akan berhenti di restoran, untuk beristirahat dan penumpang mendapatkan servis makan. Biasanya bis akan berhenti di restoran yang memang sudah bekerja sama, jadi ketika sampai, sudah disiapkan makanan, baik dalam bentuk prasmanan, maupun dalam bentuk pilihan menu. Beberapa perusahaan otobis, juga memiliki restoran sendiri, jadi tidak perlu lagi bekerja sama dengan restoran milik pihak ketiga. Setidaknya ada 4 perusahaan otobis, yang saat ini memiliki restoran sendiri, dan tersebar di beberapa daerah. Mari kita bahas satu persatu. Jika ada perusahaan otobis lain yang memiliki restoran sendiri, dan belum tercantum pada video ini, bisa Sobat Traveler tuliskan pada kolom komentar. Nomor 4. Perusahaan Otobis Haryanto Perusahaan otobis yang identik dengan livery bergambar wayang, dan berkantor pusat di Kudus, Provinsi Jawa Tengah ini, memiliki rumah makan dengan nama Menara Kudus, yang saat ini terdapat di beberapa lokasi. Rumah makan Menara Kudus setidaknya ada di Cirebon, Gringsing, dan satu lagi berada di Boyolali. Salah satu menu yang cukup terkenal dari rumah makan ini, adalah nasi gorengnya. Nomor 3. Perusahaan Otobis Rosalia Indah Perusahaan otobis yang sering disebut Sultan Palur di kalangan Bismania Indonesia ini, sudah terkenal memiliki restoran yang cukup terkenal, dengan pelayanan dan kebersihan tempatnya. Rosalia Indah memiliki restoran sendiri yang berlokasi di daerah Subang dan di Palur. Kedua restoran milik Rosalia Indah ini, sudah terbukti selalu memberikan pelayanan yang sangat baik, bagi para penumpang Rosalia Indah. Nomor 2. Perusahaan Otobis Bis Agramas Perusahaan Otobis yang memiliki liveri merah, dan biasa disebut Semut Abang di kalangan Bismania Indonesia, juga memiliki restoran milik sendiri, di kawasan Gringsing, Provinsi Jawa Tengah. Rumah makan ini diberi nama Rumah Makan Kendilmas, dan merupakan lokasi istirahat serta lokasi servis makan, bagi para penumpang Bis Agramas. Lokasi rumah makan ini cukup strategis, karena lokasinya tidak terlalu jauh dari pintu Tol Weleri. Nomor 1. Perusahaan Otobis Sinarjaya Salah satu operator bis akap terbesar di Indonesia ini, memiliki rumah makan di kawasan Perupuk Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Rumah makan ini cukup besar, dan kondisi kebersihannya sangat baik. Terima kasih telah menonton!